Sejeroninkitu, satu tas Kapaluruhna, warga negara asing atau WNA, anu asuk karena daftar pemilih tetap di Kabupaten Pangandaran, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat, baga gugkulan etapa penyalimpangan Saga Jangna. Eta WNAT dicoret tina DPT sangkan terbisa milih, naliga pemilu nu bakal datang. Kapaluruhna, warga negara asing atau WNA, anu boga nomor induk kependudukan sarta asup karena daftar pemilih tetap atau DPT di Kabupaten Pangandaran, Ngarojong, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat, bikin ngungkulan penyalimpangan dina etapa kasus. Dina data kependudukan, etapa warga negara asing teh asup karena daftar pemilih tetap. Eta WNAT inisialna CS Jengka, warga negara Swiss. Pak Tali Jengeta, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jawa Barat, bakal nyoret Eta WNAT na DPT sangkan hente bisa milih dina prak-perakan nyoblos pilih jengtil pres 2018. Bawaslu, satu dari hasil pahawasan tadi, melakukan upaya penanganan pelanggaran cepat yang kita lakukan, rekomendasi, putusan yang kita keluarkan kepada KTU, merintahkan untuk merubah, mencoret dua nama tersebut agar dikeluarkan dari DPT. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu. Jadi, Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat dan secara umum Badan Pengawas Pemilu, saya kira dalam fungsi pengawasan, kaitan dengan daftar pemilih tetap. Dalam fungsi pengawasan ini, ada tiga hal yang kita lakukan. Satu, memastikan warga negara Indonesia yang memang memenuhi syarat pemilih harus terdaftar. Kedua, juga fungsi pengawasan kita menyisit kembali kemungkinan ada daftar pemilih yang memang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Contoh, dalam WNA ini salah satu fungsi berjalannya juga fungsi pengawasan yang... Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat G. Gesnyorang Koordinasi, Jeng Sakumna Bawaslu, Turta KPU di 27 Kota, Jeng Kabupaten, Disakuliah, Jawa Barat, Piken Nitenandei DPT, Dumeh di Erong, Dipapesan Kupanya Limpangan.